Yang tengok sahabat, tak macam tengok Nabi Yang tengok Nabi namanya sahabat Yang tengok sahabat namanya tabi'i Tapi tabi'i ini, dia harus Lamul sikit dengan sahabat Rasul tak harus Tengok Rasul 5 menit saja, 1 menit Yang penting tengok Rasul Atau Rasul tengok dia, selesai Karena setelah syahadat Amal yang paling aftal adalah Tengok wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam As-Sunnah Lugotan As-Sunnah Lugotan As-Sunnah Lugotan As-Sunnah Lugotan secara bahasa adalah At-Tariqah, jalan Apa hadisnya itu? Mansanna Apa? Mansanna Sunnatan As-Sunnah Barang siapa Yang membuat jalan Jalan yang baik Yang mana jalan yang baik itu Bulu tak ada Kemudian Anda buat Setelah Anda semua orang ikut jalan ini Maka Anda mendapat pahala dan orang yang ikut jalan Anda juga mendapat pahala Karena itu Sunnah maknanya jalan Atau style Toriko Setiap orang punya style Masing-masing Dalam berpakaian pun ada yang punya style Masing-masing kan Dalam mengajar dan punya style Ada orang mengajarnya memakai powerpoint Iya kan Ada orang mengajar memakai Tulis Ada orang mengajar Macem saya ini Apa namanya Jarang pakai powerpoint Jarang menulis Ada orang macam-macam Ada orang mengajar dengan Menyanyi Ada orang mengajar dengan Apa namanya Fani Semua itu adalah Toriko Adalah Tori Toriko style Secara Istilah Apa itu sunnah Ma udhifa ilan nabi Sallallahu alaihi wasallam Sama dengan Hadis Sunnah sama dengan Hadis Min kaulin Ma udhifa ilan nabi Sallallahu alaihi wasallama Min kaulin Au fi'lin Au takririn Au ila sohabi awin Tabi'i Fahiya ala hadha Muradifatun Lilhadis Bimaknal Mutaqoddemaka Dengan makna ini Sunnah Dan hadis itu Maknanya Sama Wakila al hadithu Khosun bi kaulihi Wa fi'lihi Sallallahu alaihi wasallam Wasunnah Dikatakan Hadis itu Hanya untuk Perkataan Dan perbuatan Ada pun sunnah Perkataan Perbuatan Dan Persetujuan Amah Lebih umum daripada Paham ya Jai Al-Khobar Al-Khobar Terima kasih dalam bahasa Arab maknanya gunak dalam bahasa Arab eh, engkau tengok adikku tah engkau tengok, adikku kah dimana dari sana silah ada yang pernah belajar balagoh disini ada yang sudah ambil kos balagoh belum ada yang pernah ambil kos nahu pernah dengar namanya jumlah khobari ya pernah dengar namanya jumlah insya'i ya setengah penat, ini sikit-sikit-sikit penat setengah penat tuh saya ada khobar dan insya'i al-khobar lugotan didul insya'i khobar itu secara bahasa lawannya insya'i mudah kalau memang anda nak tahu sesuatu sebutkan lawannya apa itu buta? tidak jelit tidak jelit tidak jelit tidak jelit tak bisa? melihat mudah kalau anda nak tahu buta sebutkan lawannya apa itu? kurus? tak gemuk macam itu apa itu gemuk? tak? tak kurus memang anda kalau nak mengetahui sesuatu sebutkan lawannya apa itu khobar? khobar itu didul insya'i ya'i khobar kita biasa mengatakan ini adalah menghabarkan apa itu menghabarkan? secara mudahnya ada perkataan ada reality khobar adalah yang reality lebih dahulu daripada perkataan anda saya katakan Ustadz Akif sudah datang tadi pukul 6 saya cakap pukul 10 maknanya datangnya bila? pukul 6 saya cakapnya pukul? 10 mana yang lebih dahulu? cakap saya atau datangnya Ustadz Akif? datangnya itu namanya khobar khobar adalah saya mengatakan sesuatu yang telah terjadi itu namanya kok khobar insya'i sebaliknya insya'i itu saya mengatakan dan sesuatu itu belum terjadi tapi tapi saya mengatakan agar itu terjadi macam saya katakan tuangkan saya air ketika saya mengatakan dia belum menuangkan tapi setelah saya mengatakan dia menuangkan itu namanya insya'i jadi saya cakap baru terjadi khobar terjadi dulu baru cakap waktu itu kan di dalam karena itu kan khobar ini boleh dusta boleh tak dusta insya'i tak boleh tak boleh dusta dan tak boleh tak dusta juga tak ada sedik di tengkat di dalam dalam insya'i karena saya menyuruh saya menyuruh saya tidak menghabarkan menyuruh itu tidak 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 boleh disifati dusta atau tak dusta habar boleh disifati dusta atau tak dusta Ustaz Akif datang tadi jam 6 ternyata masih di Johor Habib ini dus kenapa karena perkataannya dan realiti tak tak sama kalau menyuruh tak mungkin dusta karena realitinya belum ada jadi anda tak boleh menyamakan atau tidak menyamakan karena itu insya'i itu tidak boleh berbeza dengan khobar boleh disifati dengan asidku oke sama seperti hadis dibilang khobar itu adalah yang datang daripada selain nabi hadis yang datang hanya daripada nabi jadi anda tak boleh yang datang daripada sayyidina Umar hadis tak boleh tapi dikatakan apa khobar sekarang itu kan orang yang setiap hari bekerja di dalam bidang hadis namanya apa muhadir di dalam tarikh histori namanya apa akhbar bukan muhadir tapi apa akhbar akhbar dan akhbar itu dari selain Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau untuk Rasul namanya siroh bukan tarikh Rasul tapi siroh itu siroh itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berbeza ya orang yang bekerja dari dalam hadis namanya muhadir daripada histori namanya akhbar ini adalah efek daripada yang mengatakan hadis dari Rasul khobar daripada selain Rasul sallallahu alaihi wasallam katu tarikh hulafa'ur rasyidin bukan siroh hulafa'ur rasyidin berbeza wakila al hadithu ahos minal khobar fakullu hadithin khobar fakullu hadithin khobarun wala aksa so sekarang hadith lebih khusus daripada khobar khobar lebih umum apa wajah umum dan wajah khususnya walau'alam saya tulis disini kemarin saya muroja'ah ini hadith itu hanya untuk rasul khobar itu boleh untuk rasul boleh untuk selain rasul dibilang wajah al khobar an sayidina umar bin khotaw wajah al khobar an sayidina abib bakar tapi tidak boleh anda cakap ja'al hadith dan anda juga boleh mengatakan wakobarun rasul boleh sering kita wakobar wakama wakafil akhbar wakafil akhbar disini pun dikatakan oh ini ahadith sama ya ini dikatakan akhbarun khasiroh ahadith khasiroh boleh tetapi hadith hanya untuk rasul akhbar boleh untuk rasul dan untuk selain rasul karena itu akhbar lebih umum daripada hadith oke al asharul luwatan apa itu ashar apa itu saya tak tahu bahasa melayunya kalau ada rumah lama sudah tertinggal lama 100 tahun sudah mulai rosak hanya tersisa dindingnya apa namanya itu peninggalan ashar pusake yaitu bagi yaitu dari wanah hal-hal yang tersisa itu namanya ashar jadi anda makan durian kemudian ada bau-bau durian itu namanya ashar yaitu sesuatu yang tersisa daripada sesuatu yang lain itu namanya ashar secara istilah apa dibilang ashar itu menurut imam nawawi sama dengan hadith karena kenapa para muhadithin mengatakan hadith marfu dan hadith maukuf adalah ashar sama oke walau alam ini yang kemungkinan di dalam kitab hadith sering dipakai ashar biasanya selain daripada rasul yaitu kenapa karena kita tengok daripada makna lugawinya ashar itu kan sisa babi dan sahabat dan tabi adalah bagi daripada rasul adalah peninggalan warisan daripada rasul karena itu apapun yang datang daripada sahabat dan tabi namanya ashar dari rasul namanya hadith karena memang kena dibezakan karena yang datang daripada rasul tak sekuat yang datang daripada sahabat dan tabi tak sekuat yang datang daripada rasul karena itu dinamakan hadith dan atar agar berbeza sama-sama kalamnya tapi ini kalam rasul ini kalam tapi bezanya apa berbeza kalam rasul tak pernah salah kalamnya serain rasul boleh salah boleh betul ayo mungkin mungkin kenapa dikatakan daripada sahabat itu ashar karena yang namanya ashar adalah sisa daripada sesuatu wal khabar wal khabar mayuh wal khabar mayuh barubihi falamakana kawlus sahabi bagiyatan min kawril mustafa sallallahu alaihi wasallam wakana asul akbar innama huwa anhu sallallahu alaihi wasallam nasabah aniusamma kawlus sahabi asaron wa kawlus mustafa khabar dibilang khabar adalah apa yang dikhabarkan dan ketika perkataan sahabat adalah sisa dan bagi daripada perkataan rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan karena sahabat itu adalah asal dan perkataan rasul adalah khabar oke wabihada wabihada zahara anna sunnah wal hadith wal khabar wal asaru alfadu dan dengan ini tampak bahwasannya sunnah hadith khabar atar maknanya adalah sah sah banyak yang mengatakan tiga makna ini atau empat sunnah hadith khabar atar itu mempunyai makna yang sah yang sama apa itu dia adalah yang dinisbatkan kepada rasul sallallahu alaihi wasallam daripada perkataan perbuatan persetujuan atau apapun yang dinisbatkan kepada sahabat ataupun tabi'i terus kalau ada yang mengatakan wafil khabar oke mak madem selama makna sunnah itu boleh dari rasul dari sahabat dan dari tabi'i kemudian di kitab dikatakan wafil khabar ini dari mana apakah dari rasul ini kan mazalmu jembal dibilang untuk menentukan wafil khabar kan tak mungkin ini dari rasul dan dari sahabat dan tetapi tak mungkin harus dari salah dari salah satu terus kalau dikatakan di dalam hadis wafil khabar ini hadis apa apakah ini hadis ismukuf marfu' atau maktuk dikatakan anta tengok indikasinya tengok tanda-tandanya dibilang wafil khabar wafil khabar wafil khabar contohnya ya wafil khabar anna solataduhri arba'a roka'atin anna solataduhri arba'u roka'atin tak mungkin itu daripada sahabat mustahil kenapa yang boleh menentukan solat duhur itu berapa hanya rasul sahabat tak punya hak untuk menentukan berapa solat berapa roka'at bila tahajud itu semuanya tawqif hanya berasal daripada rasul sallallahu alaihi wassalam itu biasa kadangkala sebuah sebuah lafat maknanya mujmal saya nak cakap pasal filsafat luah perlu tinggi nanti ada beberapa lafat itu maknanya mujmal yang menentukan maknanya adalah korho'in macam fiil mudore apa maknanya fiil mudore kalau fiil mandi kan lampau fiil mudore sedang atau ketika anda mengatakan akif yakku apa maknanya atau makan-makan jelas itu sedang atau akan yang benar mana kan tak mungkin dua-duanya kan yang terjadi cuma salah cuma salah satu mana sedang atau akan anda gemuk karena itu anda cakap sedang makan seronok bukan akan-makan karena itu yang menentukan adalah korho'in mungkin korho'in hal yang anda melihat melihat sedang makan atau di dalam lafadnya diberi an kata-kata an itu untuk menjadikan fiil mudore itu khusus untuk mustakbal ketika ada an maknanya maknanya bukan sedang makan tapi akan makan itu namanya adalah korho'in sama al-khabar wal-hadis ini untuk tiga yang menentukan untuk siapa tak mungkin di dalam sebuah lafad satu maknanya untuk tiga-tiga ini tak mungkin maknanya hanya untuk salah salah satu yang mana korho'inul riwayah tu'ayin hadar namanya korinah mu'ayinah ada lagi di dalam balagoh namanya korinah sorifah namanya apa korinah sorifah sampai sini ada yang tanya pas yang sudah lewat ini akan ada baru lagi Al-Hadisul Qudsi nanti belum belum lagi itu belum lagi nanti nanti ada hadis kita akan baca dulu maksudnya yang sudah apa namanya sudah lewat ini loh ada yang tak faham nanti masalah hadisul musal hadisul mu'tol hadisul mursal akan ada tapi yang masing-masing kalau saya jelaskan sekarang kembali lagi nanti silah adakah ini maksudnya bagi pendapat pengarang ini keempat-empat ini adalah sama maksud dan boleh di boleh di berbeza pendapat oleh penamaian lain macam mana maksudnya empat lafat ini boleh berbeza pendapat oleh penamaian lain ini adalah pemakaian ini adalah pemakaian maknanya empat lafat ini boleh anda pakai untuk rasul untuk sahabat dan untuk tabi'i beberapa orang lebih senang saya macam hadis itu sudah terbiasa dengan rasulah yang lainnya saya guna asar atau khobar tapi hadis saya kena dengan rasulah ada yang mengatakan seperti itu ada lagi ulama yang mengatakan saya semua saya kena pakai asar ataupun khobar oke-oke saja dosa tak mereka buat majlis tak dosa itu hanyalah pasion dan apa ya kesenangan untuk memakai anda nak pakai apa aja terpulang kepada anda tapi anda jangan buat atar selalu daripada empat ini untuk selain rasul tabiin atau sahabat wafil asar ternyata perkataan akib sejak kapan perkataannya akib ini menjadi atar tak ada yang macam itu paham ya anda boleh bermain di empat ini anda gunakan untuk salah satu daripada tiga di atas itu anda konsultus ya ini kalau siangnya ekstrim menggunakan empat lafat ini untuk selain nabi sahabat dan tabiin ada sikit unsur puste kenapa? karena anda macam apa ya merubah membuat orang paham dengan selain biasa dengan selain ada semacam bohong tapi untuk memahami tiga ini oke tak ada problem tanya lagi dan ini kan saya tadi cakap yang pasal kalau seandainya kita pasal sejarah kita bina perkataan akhbari kalau untuk haji kata-kata menghaji oke tapi kata saya juga semuanya itu buat maksud yang sama adakah sebenarnya konsep ini kita boleh pakai tak macam itu ini Sof ini adalah istilah kenapa? karena perjalanan nabi itu juga histori paham entah tapi ini bukan histori biasa ini adalah histori khusus histori nubuah dibuat nama yang khusus namanya ahadih atau siroh mempunyai nama yang khusus sejarah orang secara umum kita beri nama yang lain agar tidak ada kerancoan antara sejarah rasul dan sejarah orang lain sejarah rasul khusus namanya siroh namanya muhadid yang ini namanya akhbari bukati jajtama'a iftaroko wa iftaroko ijtama'a maknanya ketika ada hadis ada kobar maknanya hada muhadis ay wa akhbari kalau ijtama'a muhadis wa akhbari hukumnya berbeza tak macam itu cara memahaminya ini hanya sebagai istilah saja tuan kobar afar sunnah wahadis istilahnya dengan makna yang sama di dalam ilmu hadis di dalam selain ilmu hadis maknanya mungkin boleh berbeza maknanya mungkin boleh berbeza karena itu di selain ilmu hadis akhbari ini hanya untuk orang yang pandai histori muhadis hanya untuk orang yang pandai ilmu hadis ini di ruang ilmu hadis kalau anda nak cakap di dalam ilmu hadis cita lain cita lain wallahualam ini hanyalah istilah di dalam ilmu hadis saja di dalam ilmu yang lain berbeza kalah maksudnya tak ada kisah disitu gimana nak teruskan atau nak stop sudah pukul 10.30 hampir 10.30 10.30 gimana setakif berhenti dulu oke kita berhenti dulu sampai sini saya pun sudah nah saya teruskan tapi hadis kutsi ini perlu 45 menit pukul 11 perempuan-perempuan takut nanti ada ponti anak takut kita berhenti sampai sini insyaallah kita teruskan teman yang akan datang semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang pandai yang ambil hadis dan Allah mengelokkan muka kita membawa kita berseri-seri di dunia wala akhirat dan semoga Allah kita orang-orang yang bisa memperolehkan Rasulullah alaihi wasallam khuswatun hasanah wa ala hadihini wa ala kulini dan soleha wa ala ma'ala wa aslaquna suri'un wa ina suri'in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah wa al-fatihah wa al-fatihah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Al-Fatihah jadi insyaAllah penghantian berikutnya bulan depan hari hangat